Selamat siang Teman-teman, sahabat keluarga muda Indonesia Keluarga Indonesia Yang berbahagia dari Sabang sampai Merauke Ini adalah gambar Gambar belahan otak Belahan otak, juga belahan hidung Juga belahan, ini nampak, belahan hidung Juga belahan mulut, ini lidah Ini bagian tulang belakang Kemudian ini adalah bagian belahan daripada otak Jadi kita ambil belahan sebelah kanan Nampak, kita mulai konsentrasi di bagian otak Konsentrasi di bagian otak Nampak mulai dari tulang belakang Ini ya, ada namanya medula spinalis Ini berada di luar otak Mulai masuk batang otak Disini ya, ada medula oblong ada Ada pons, ada mes encephalon Disini komplek di encephalon Terus kemudian disini adalah otak kecil Kita sering membahas otak kecil dan batang otak Terus kemudian disini area limbik Nah kalau kita satukan ini Biasanya kita menyebutnya Satukan ini ya Kita menyebutnya dengan otak bagian dalam Otak bagian dalam atau subcortical region Oke ya, nah kemudian Bagian selanjutnya Ini ada area yang diseliput Nampak miningen Ada seliput selaput otaknya yang menutupi Ini kelihatan sekali Ini bagian kortikal Ini bagian otak bagian luar Kalau yang ini tadi otak bagian dalam Mulai dari batang otak, otak kecil Sistem limbik ini otak bagian dalam Kemudian Yang selanjutnya Yang berlipat-lipat ini Mulai dari sini Ini bagian otak bagian luar Atau yang disebut dengan Cortical region Subcortical region memiliki fungsi Yang sangat Yang memiliki fungsi Apa namanya Yang berhubungan dengan Emosi dan gerak Selanjutnya Cortical region berhubungan dengan Dengan aktivitas berpikir Jadi Kadang-kadang Atau bahkan seringkali kita berpikir Kita melakukan sesuatu Tidak menggunakan pikiran Melainkan menggunakan otak bagian dalam ini Yang Genderung emosional Dan automatically Nah Teman-teman Dua bagian otak ini sangat penting dipahami Untuk Untuk Anda bisa lebih cerdas Dalam mengasuh anak Atau Atau menidikkan Terutama pada Pada masa-masa perkembangan Otak anak Terutama di usia 0-12 bulan Nah pemahaman Kemahaman daripada Dua bagian otak ini Bagian otak bagian dalam Dan otak bagian luar Pemahaman terhadap ini Membuat Anda tidak mudah terjebak Dengan Pengasuhan-pengasuhan Yang toksik Pengasuhan-pengasuhan Yang meracuni Kan banyak dibahas tuh Toxic parent Orang tua yang Meracuni Para orang tua Kalau faham Tentang Tentang Tumbuh kembang Dua area ini Ini Sudah Cukup lumayan Untuk membekali Bagaimana Anda merancang Materi-materi Pengasuhan Untuk putera-putera Anda Oke Salah satunya Dalam mengasuh anak Dalam mengasuh anak Dan mendidik anak itu Harus dimulai dari Mendidik dan mengasuh Yang berhubungan dengan Keperluan-keperluan dasar kehidupan Nah ini Ini untuk keperluan dasar kehidupan Apa yang diasuh Yang diasuh adalah Bagian otak subkortikal Ini berhubungan dengan Hal-hal yang mendasar Tentang kehidupan Setelah Setelah teman-teman Selesai Mendidik Mengasuh anak Ya Khususnya Mengasuh otak anak Ya gitu ya Yang bagian Yang bagian Dalam ini Yang berhubungan dengan Mendasar Kemudian Berganti Atau Melanjutkan Di bagian Mendidik bagian Otak bagian luar Itu bagian subkortikal Ini bagian yang rumit Ya Artinya gini teman-teman Bahwa Yang harus kita pahami Benar-benar Dalam pengasuhan Bahwa Pengasuh dan mendidik ya Mendidik anak ya Bahwa Mengasuh dan mendidik anak itu Sesungguhnya adalah Mengasuh dan mendidik Bagian otak Atau mengasuh dan mendidik Otak anak Ya Otak anak yang mana ya Ini ya Yang pertama yang anda didik Adalah bagian subkortikal dulu Oke ya Bagian subkortikal ini Bagian otak bagian dalam ini Adalah Bagian yang Yang digunakan untuk Untuk membangun Atau Mendasain kehidupan anak Atau menumbuh kembangkan Anak Ya Yang berhubungan dengan Kebutuhan-kebutuhan dasar Anak Kebutuhan dasar anak itu Kebutuhan gerak Kebutuhan emosi Itu kebutuhan gerak Apa Kebutuhan Kebutuhan yang Yang benar-benar mendasar Kebutuhan Apa namanya Latihan-latihan untuk Untuk Apa namanya Melatih Sensorik motorik Kan gitu ya Dan pada gilirannya Kalau teman-teman sudah Sudah beres Meletakkan Atau mendidik Atau mengasuh anak Di bagian subkortikal ini Yang bagian dasar Otomatis dia Akan memberikan Rangsangan-rangsangan Kepada Kepada Apa namanya Hal-hal yang Lebih rumit pada anak Ya Jadi Selalu Kita harus Memulai dari Hal yang mendasar dulu Ya Yang kebutuhan mendasar dulu Baru yang rumit dulu Baru kemudian yang rumit Jangan kebalik Yang rumit Baru yang mendasar Ya seperti teman-teman Biasanya Biasanya ya Biasanya kalau anak-anak Gak bisa kalistung Gak bisa calistung Itu bingung sekali Padahal itu Kebutuhan rumit Kebutuhan rumit anak Sementara yang kebutuhan Mendasar anak Kita sering lupakan Pada anak-anak kita Kebutuhan mendasar Misalnya Kebutuhan Keselarasan sensorik motorik Oke Apa Motorik halus Motorik kasar Itu kebutuhan mendasar Ya Kemampuan mengelola emosi Seperti misalnya Latihan Latihan antri Misalnya gitu ya Itu Kebutuhan mendasar Yang harus diletakkan Pada saat Terutama pada saat Anak berusia 0 Sampai 12 tahun Nah Dengan memahami ini Maka Setiap orang tua Setiap guru Akan Menjadi lebih Terampil lagi Lebih Cerdas Lebih cakep Dalam Proses Menghebatan Anak-anak Putra-putri kita Putra-putri Indonesia Oke Terima kasih Saya Dr. Amir Suzdi Dari Sekolah Neuroparenting Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih